Hai semua dalam video kita kali ini kita akan sharing tentang hasil kamera utama Google Nexus 6P seperti yang kita tahu Google Nexus 6P adalah seri Nexus yang premium 6P nya adalah premium dari generasi Nexus yang ada tentu kameranya sangat bagus dan sangat keren di sini saya akan menggunakan kamera untuk Google Nexus dalam beberapa jepretan baik di kondisi indoor ataupun di kondisi outdoor nah bagaimana kehasilnya nah sebelum kita lanjutkan lebih jauh boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel kumpul terhapai supaya akan dapat update terbaru tentang tips directorial Android iPhone Linux Mac dan lain sebagainya jadi pastikan kalian sudah subscribe dulu supaya nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini ya Nah di sini saya tidak akan bisa menggunakan kamera apapun cuman menggunakan kamera bawaan dari Androidnya jadi Android di sini saya menggunakan Android 8.1 yang bawaan dari Google Nexus 6P yaitu update terbaru dari Google Nexus 6P meskipun ini adalah HP jadul keluaran tahun 2015 bulan September tapi untuk hasil jepretannya itu sangat bagus nah disini yang akan saya share adalah kamera dengan jepretan dalam mode HDR plus jadi yang terkenal sangat bagusnya itu karena ada HDR plus nya seperti halnya di Google Pixel hasilnya juga sangat bagus dan ini enggak kalah jauh bagusnya dengan hasil jepretan dari Google Pixel kalau kalian punya budget yang lebih rendah dibanding siapapun kalau kalian pengen pakai pure Android saya sarankan pakai Nexus 6P ataupun Nexus 5P namun dengan beberapa kekurangan yang ada di HP ini kalau kalian punya budget lebih bisa tambah sedikit lagi kalian bisa beli yang Android 1 versi Xiaomi itu kan banyak sekali sekarang ada Android 1 yang juga menggunakan pure Android atau kalau kalian akan punya budget yang lebih tinggi ya beli saja Google Pixel kalau bisa ya Google Pixel yang kedua yaitu Google Pixel 2 terutama yang Google Pixel 2 XL itu hasil kameranya sangat bagus sekali dan tentunya sudah ada stabilizer sehingga hasil kameranya sangat bagus untuk video ataupun untuk pemotretan beda dengan Nexus 6P ini yang pada saat keluar masih belum gencar-gencarnya stabilizer untuk kamera sehingga untuk hasil kameranya ya cuman mengandalkan HDR plus dari stockroom nya jadi untuk hasil kameranya itu menurut saya sangat bagus sekali saya juga sering menggunakan kamera dari Nexus 6P ini untuk mengabadikan mau setiap momen yang pernah saya alami itu sangat bagus sekali sampai foto keluarga saya simpan disitu sehingga hasilnya sangat bagus dan bisa resolusinya juga besar sekitar 12MP tentu hasil cepetannya juga memiliki pixel dan dengan kekerapatan yang cukup bagus sehingga kalau di after read jadi foto beneran itu hasilnya cukup lumayan nah berikut bisa kalian coba sendiri dan kalian tulis komentar kalian pendapat kalian tentang hasil jepretan indoor dan outdoor dari Nexus 6P di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati